Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Steve's Learning Note dan masih di video tentang 100 hari belajar Python dan pada hari ke-15 ini kita sudah diminta untuk menginstall Python di lokal komputer kita dan berikut ini adalah rangkuman cara instalasi Pythonnya dan selain Python juga instalasi IDE yaitu Pycharm check this out Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman semuanya sekarang kita akan masuk ke challenge-nya yaitu membuat sebuah kode untuk mesin kopi dan disini adalah demonya dari final aplikasinya yang harus kita buat disini dia nanya apa yang mau kita buat, ada espresso, ada latte, ada cappuccino kita akan masukin latte terus kemudian kita minta masukin koin ya dan ini dalam dolar jadi misalnya saya pakai 10 quarter, dimesnya mungkin 5, nickelsnya mungkin nggak pakai, penisnya nggak pakai nah setelah itu ada kembaliannya terus latte-nya dibikin, terus nanya lagi gitu nah behind the scene program ini itu masing-masing jenis kopinya ya dia itu ada ingredientsnya dan si mesin kopi ini punya cadangan ingredients jadi ada perhitungan apakah ingredientsnya cukup atau tidak untuk membuat si kopi kalau misalnya cukup akan dibuat, kalau nggak cukup ya nggak dibuat ya dan juga ada pengecekan apakah uang kita masuk itu cukup atau nggak misalnya kalau nggak cukup akan dikembalikan uang kita dan kemudian kita bisa ketikkan report untuk melihat list dari ingredients yang dimiliki sama mesinnya saat ini dan juga jumlah uangnya ya dan list ingredients ini akan berkurang seiring dengan kalau kita bikin ingredients, bukan bikin ingredients ya kalau kita bikin kopinya lagi nanti ingredients ini akan berkurang nah, tapi saya nggak akan buat mesin kopi teman-teman karena saya nggak suka minum kopi jadi yang akan saya buat adalah mesin boba dan ini adalah code untuk mesin boba-nya sudah jadi ya teman-teman jadi kita akan run through aja karena sebenarnya tidak ada hal yang baru tapi yang baru disini adalah sekarang kita coding menggunakan Pycharm kalau di hari-hari sebelumnya kita menggunakan replit kalau sekarang kita menggunakan Pycharm nah, sejauh ini yang terasa berguna sekali yang ada di Pycharm itu adalah code linternya ya teman-teman dan code linternya Pycharm itu berdasarkan style guide si PEP 8 ini gitu styling presentation untuk Python gitu ya nah, ini bisa kalian baca gitu nah, dengan adanya Pycharm itu membantu saya untuk menganalisa lah kurang lebih jadi meskipun saya nggak tahu semua best practice yang ada di sini tapi Pycharm itu bisa kasih suggestion ya contoh misalnya misalnya kalau saya import model time ini nggak di atas gitu ya saya import di tengah gitu nah, dia akan keluar nih keluar-keluar kuning kayak gini ya dan dia kasih tahu kalau modul level importnya itu harus di atas gitu ya, berdasarkan PEP 8 yang tadi ya yang ini jadi ini harus ditar di atas gitu nah, contoh lagi yang baru saya tahu adalah ternyata kalau kita define sebuah function gitu ya kita harus kasih jaraknya itu dua baris kosong gini teman-teman jadi kalau satu dia complain tuh kan katanya expected to blank lines gitu ya dan kalau kelebihan pun dia complain ya teman-teman dibilang kalau too many blank lines ya jadi harus dua gitu ya dan yang membantu juga adalah kalau kita pakai pakai nama variable yang sama dengan variable global ya misalnya kayak gini ya nah, dia kasih tahu kalau money bank ini tuh namanya ter-shadow ya udah ada gitu di luar scoopnya jadi kita bisa aware dan kita bisa rename atau pakai keyword global kalau di contoh function dan seterusnya gitu nah, sekarang kita akan run through code-nya satu-satu ya pertama adalah dari money denomination ya money denomination denomination ini pecahan uang yang disupport sama si mesin boba-nya jadi nanti usernya bisa masukin pecahan uang itu bisa 5.000, 10.000, sampai 100.000 kemudian ini ada list of ingredients yang dimiliki sama mesin boba-nya ya, saya bikin konstanta supaya nanti nama 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 si karena nanti saya akan pakai di channel list nah, nama si key-nya itu bakal sama dengan konstanta ini kemudian ada ingredients unit ya, satuan unit dari bahan-bahannya ada mililiter ada gram kemudian ada drinks nah, ini adalah menu minumannya disini saya taruh 3 menu yaitu ada hazelnut milk tea kemudian ada patient fruit juice dan ada brown sugar with fresh milk nah, di masing-masing key value ini di dalamnya lagi ada dictionary lagi yaitu adalah key ingredients dan key price kalau key ingredients itu isinya bahan-bahan yang dibutuhkan sama si hazelnut milk tea disini berarti untuk membuat satu hazelnut milk tea dibutuhkan 25 hazelnut syrup nah, 25-nya apa? nah hingga di yang sunyitnya berarti mililiter gitu milk-nya 100 stick-nya 50 dan lain sebagainya dan price-nya untuk satu minuman itu adalah 45 ribu ya nah, buat yang belum tahu tanda underscore ini di python artinya lebih untuk pemisah ribuan dan ini tetap valid integer jadi kita supaya bisa lihatnya lebih enak gitu ya terus kemudian namanya boba itu pasti ada toppingnya nah, disini saya sediakan ada dua topping yaitu pearl dan grass jelly dan serving ini maksudnya adalah serving ini maksudnya adalah jumlah pearl yang akan dimasukkan ketika minumannya dibuat gitu, jadi satu minuman itu akan mempunyai 25 gram pearl harga tambahannya itu 5 ribu gitu ya kalau grass jelly juga sama 25 gram dan harga tambahannya juga sama 5 ribu kemudian ada suatu dictionary lagi namanya ingredients isinya adalah ya stok-stok bahan baku pembuatan boba yang ada di mesin kemudian ada money stock in the machine variable-nya adalah money bank jadi ini membuat simpen jumlah uang ya atau cash uang yang ada di mesin nah, kemudian saya punya suatu function update money bank ini tujuannya untuk mengupdate jumlah uang yang ada di dalam mesin kemudian kita lanjut ada function print report print report ini isinya untuk print bahan-bahan yang tersedia dalam mesin printingnya seperti ini jadi ada angka 1,2,3 dan seterusnya kemudian ingredients-nya saya print saya misalnya susu air ya saya capitalize kemudian value-nya berapa dan unitnya apa kemudian saya kita juga print jumlah uang yang tersedia di dalam mesinnya nah, money format ini apa ini cuma sebuah function untuk ngeformat ke dalam rupiah disini saya pakai rp kemudian m-nya adalah si money saya format dengan cara si pemisah 1000 jadi code yang disini itu untuk bikin suatu angka itu dipecah by thousands saya pecah yang tadinya pakai koma itu pakai titik nah ada juga function valid string integer valid string integer ini menerima 3 parameter yaitu text minimum dan maksimum tugasnya adalah untuk memvalidasi apakah suatu angka dalam bentuk string itu valid dan sesuai dengan ketentuan minimum dan maksimumnya dan ini dipakai nanti di fungsi-funksion lain yang membutuhkan validasi seperti itu nah disini saya menggunakan yang namanya default value jadi di python parameter yang itu bisa di set default value-nya dan untuk minimum dan maksimum saya saya assign dengan default value-nya none kemudian saya cek apakah si text ini digit atau bukan jadi istigit ini fungsin bawaannya dan kalau bukan ya langsung return false saja kalau misalnya dia digit kita convert jadi integer kemudian kita melakukan pengecekan pengecekannya sederhana jadi kita cek nih kalau misalnya minimum dan maksimum parameternya itu enggak enan artinya di set sama pemanggilnya artinya si angka text ini harus diantara range minimum dan maksimumnya dan karena range ini apa si range akhirnya itu di di ignore jadi kita harus plus 1 dan kalau dia enggak ada di dalam range ini ya kita return false kalau misalnya nilai minimum dan maksimum itu enggak di set ya berarti kita langsung bisa return true tapi kalau nilai minimum nya aja yang di set berarti si angka di text itu harus lebih besar sama dengan minimum dan kalau nilai maksimum yang di set berarti si angka itu harus lebih kecil sama dengan maksimum kemudian ada fungsi choose drink menerima sebuah parameter drink menu drink menu ini adalah suatu degeneration ya dimana degeneration nya itu adalah menu menu minuman yang available untuk dibuat ya maksudnya available adalah bahan bakunya itu masih ada jadi disini kita print minumannya dan harganya kemudian kita akan minta usernya pilih gitu ya nah si fungsi valid string integer yang tadi itu dipanggil juga disini untuk memvalidasi pilihan user antara 1 sampai maksimum number nya yaitu length dari si drink menunya gitu nah akhirnya dia akan return menu nama menu yang dipilih oleh usernya dan ini adalah fungsi get available drinks intinya dia akan mengecek ingredients yang ada di dalam mesin dengan jumlah bahan baku yang dibutuhkan oleh swabu untuk untuk sebuah menu dan return nya ini adalah sebuah degenerate dan return dari sini nanti akan dimasukkan ke dalam function juice drink ini get available topping ini logiknya sama dengan get available drinks tapi ini buat topping kemudian ada fungsin clear ini untuk clear screen ya ini saya nemu fungsinnya di internet money format tadi sudah dijelaskan fungsin choose topping ini mirip dengan fungsin choose drink tapi ini untuk pilih topping disini ada pilihan tidak pakai topping yang ini sisanya sama kemudian ada fungsin insert money dimana disini untuk memasukkan uang ya jadi kita print masing-masing pecahan itu nanti user memasukin berapa jumlahnya dan akan di return jumlah uang ya nah sebelum di return kita update juga jumlah uang yang ada di bank si mesin ya choose comment disini ada sebuah pilihan dimana user bisa memilih satu untuk memesan minum dua untuk memprint laporan dan tiga untuk mematikan mesin kemudian ada fungsi create drink dia menerima dua parameter yaitu minuman dan topping yang dipilih disini saya mencoba simulasi pembuatan minuman ini dengan cara masing-masing ingredients dari minuman tersebut kita tampilkan ke layar dan seolah-olah kayak kita sedang mencampur terus kita kasih sebuah sleep time selama 500 millisecond jadi sleep time disini itu satu detik jadi kalau kita memakai millisecond harus dibagi seribu kayak gini kemudian tidak lupa kita update ingredients yang ada di mesin bobayo ini kita kurangi dengan ingredients yang dipakai dan kalau usernya memilih topping jadi toppingnya tidak menan ada juga sama seolah-olah kita sedang mencampur toppingnya ke dalam minuman ya kurang lebih seperti itu kemudian ada fungsin order drink fungsin order drink ini adalah fungsin yang akan di execute ketika comment nomor satu ini di execute jadi dia ngapain dia akan ambil minuman yang tersedia kalau tersedia kita akan minta user untuk pilih minuman dan kalau toppingnya masih ada kita akan minta user untuk pilih topping topping kemudian kita akan hitung total price nya dimana total price nya adalah harga si minuman ditambah dengan harga topping kita akan tampilkan total bayar yang harus dibayar dengan user kemudian insert money kita akan minta user untuk masukkan uang dan kalau jumlah uang dimasukkan itu lebih kecil daripada total price nya berarti kita akan cancel kita akan refund uang nya nah karena di refund berarti sejumlah uang yang ada di bank itu akan dikurangi sejumlah uang yang akan di refund nah ini harusnya di return jadi setelah pengacakan ini harusnya di return kemudian kalau uangnya cukup minumannya akan dibuat dan kalau jumlah uang yang dibayarkan lebih besar daripada harga semestinya disini kita akan kembalikan uang kembalian gitu jadi uang kembalian nya adalah jumlah uang yang dibayarkan user dikurangi dengan total price gitu dan disini kita berasumsi bahwa si mesinnya ini bisa ngembalikan uang punya uang untuk pengembalian gitu jadi ada apa ya ada stok uang untuk mengembalikan jadi ada stok uang oke jadi disini kita berasumsi kalau mesinnya ini punya stok uang untuk pengembalian nah terakhir kita punya function run oh sebelum situ mungkin saya akan print ntar untuk kembali baru return oke kemudian saya punya function run function run ini untuk menjalankan mesinnya dan dia ada while loop while loop ini aktif selama mesinnya nyala dia akan print logo boba nya yang ada disini ya stif boba dan akan akan minta kita untuk pilih comment dan akan mengeksekut function sesuai dengan comment yang sudah di mapping tadi ya kita coba aja jalankan programnya oke 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 ini adalah programnya stif boba sekarang kita akan lihat print laporan ya jadi ini adalah bahan-bahan yang tersedia defaultnya seperti ini dan kemudian kita enter untuk kembali sekarang kita akan pesan minuman oke misalnya saya akan pesan brown sugar with fresh milk yang hargan Rp40.000 saya akan tekan 3 saya akan pakai topping roll dan disini saya diminta untuk memasukkan uang misalnya saya masukkan pecahan Rp500.000 dan sisanya 0 nah maka uang kita tidak cukup dan akan dikembalikan lagi ya kita enter lagi kita print laporan masih belum berkurang ya karena kita tadi tidak jadi minuman sekarang kita akan pilih minuman lagi kasih topping pro masukkan uang ya sekarang kita akan masukkan uang misalnya Rp100.000 atau Rp50.000 berarti berarti kembalannya nanti harusnya Rp5.000 karena total bayarnya Rp45.000 ya sedang simulasi dan minuman kita selesai dan silahkan ambil uang kembalian Anda Rp5.000 sekarang kita akan lihat laporan nah ini sudah berkurang ya stoknya kita bisa lihat jumlah waternya berkurang ya jumlah sugarnya juga berkurang ya jumlah brown sugarnya juga berkurang dan jumlah pearlnya juga berkurang dan sekarang total uang yang tersedia Rp45.000 karena tadi kita membeli brown sugar yang harganya Rp45.000 dan terakhir kita bisa matikan mesinnya terima kasih sudah menyaksikan video ini nantikan video berikutnya di channel Steve's Learning Note sampai jumpa